Pemerintah Kota Bitung turut meramaikan Turnamen of Flowers dalam Temohon International Flower Festival 2022 dengan kendaraan hias bertema keindahan bawah laut. Parade Kendaraan Hias atau Turnamen of Flowers yang menjadi bagian Temohon International Flower Festival 2022 diikuti oleh 22 float, satu diantaranya adalah kendaraan hias dari pemerintah Kota Bitung. Wali Kota Bitung, Maurit Semantiri, mengatakan float Kota Bitung mengangkat tema keindahan alam bawah laut. Ia juga menambahkan keikut sertaan Kota Bitung sebagai bentuk dukungan terhadap sesama pemerintah kota. Pak, soal TIF kali ini, Kota Bitung kan dekorasinya tadi, temanya apa Pak? Ya, kita tema diving sebenarnya alam bawah laut, ya karena kita pontensinya di alam bawah laut, dan sekaligus memberi tahu tentang persiapan kita untuk festival Pesona Selat Lembe. Saya lihat Pak, tidak semua kabupaten kota yang turut serta tapi Bitung ikut juga, itu bagaimana? Ya, kita mempersiapkan diri sebagai kawan sesama kota satu Sulawesi Utara, sudah wajib kita untuk memberikan kontribusi. Ajang Tomohon International Flower Festival masih akan berlangsung hingga 14 Agustus mendatang. Masyarakat masih bisa melihat kendaraan hias di Gorba Bepalar yang berlokasi di Walian Tomohon Selatan. Tim Liputan Kawanua TV Terima kasih telah menonton!